Halo sahabat Kompas.com Aduh rasanya gimana nih ya Diserang bertubi-tubi di final Masih belum jadi kesempatan buat kita Kalah do penalti 5-6 dalam laga yang luar biasa Menegangkan ya Gimana nih bersama Feryl Dennis juga Gimana nih melihat pertandingan ini Renando Ari ya Terakhir ya sayang ya Kalau menurut gue ya ini hasil terbaik Bukannya Apa ya berlebihan Tapi memang faktanya memang hasil terbaik Kalau Andaikan Renando Ari tidak melakukan Penyelamatannya Yang masuk Finalty tadi Berapa skor yang bisa Berapa ke klub-klub Indonesia Jadi itu menurut gue ya Kalau penalti kan ada faktor laki juga ya Kemudian Walaupun kita kalah dan gagal juara Setidaknya ada Prestasi di pertandingan tadi Karena kita mampu membuat PN6 tidak bisa mencetak gol sama sekali Lewat waktu normal ya Karena yang kita ketahui di turnamen ini Mereka cukup dominan di babak pertama Dan sering mencetak gol di babak pertama pada turnamen ini Jumlahnya tadi gue itu hampir 9 gol di turnamen ini Kayak gitu Malaysia aja bisa kalah 4-1 ya Mereka aja bisa kalahin Malaysia 4-1 ya Kita gak kompon sekarang Tapi gue sebutin ini sih Betanya-tanya kenapa Hernando ini tidak Melakukan intimidasi kepada lawan Seat-at Dukin-dukin tadi Cidaknya apa sih Cidaknya Ganggu bolanya Tapi dia selalu Apa ya Selalu cuma santai aja Liatin Minum Itu aja Ala-ala ini Emi Martinez di Piala Dunia gitu ya Iya Gue menunggu aksi dia tadinya gitu loh Bagaimana dia menekan lawan Nakal-nakal dikit ya Iya Tapi Hebatnya dia pas Dupin Aldi tadi Mampu Membaca Arah kebakan lawan ya Di Di Empat penundang pertama itu Berhasil dia Sayangnya dia sebagai Algunya sendiri gagal Melaksanakan tugasnya Gitu sih Ji Iya emang susah ya Kayak gitu ya Kayak kepa di Apa tuh Piala Liga dulu Tapi ya kita Apresiasi juga Hernando Karena tadi dia penyelamatan penaltinya Di Normal time Itu juga luar biasa Dan menurut saya Salah satu dari beberapa pemain Yang kalau karirnya bisa stabil Yanisnya akan jadi Andalan Di Bagi timnas kita Ini akan jadi Apa ya Pemain kayak Dewa Engga Menurut gue yang juga sempat hilang dari Timnas ya Tapi sekarang di turnamen ini Dia bermain Luar biasa lagi Dan Pemain-pemain kayak Ferrari Ramadhan terutama ya Kita banyak Berharap Kepada dia Kedepannya Apalagi Sekarang ini Yanis ya Kita menatap Kualifikasi Piala Asia Ini kayaknya Ini sebenarnya tuh Ada disini ya Turnamen sebenarnya Menurut gue sih Menurut lu gimana Yanis? Ya bener lah Turnamen kayak gini kan Memang sebagai persiapan juga Untuk kejajan berikutnya ya Dan turnamen yang lebih besar lagi Tapi gue rasa Tidak bakal juga semuanya Mengadakan Tim yang dari sini Bakal ada bokar pasang Ada seleksi lagi Dan itu biasanya dilakukan Simkayong ya Betul Dan dia Tampak juga Melulu Hanya Seperti yang Bertahun-tahun Melulu Lalu kan Kita selalu melihat Muka-mukanya Itu Itu aja Terus Walaupun ada yang Sering langganan Tapi Kebanyakan Banyak Menguncul Muka-muka baru Dan untuk Dewanga Tadi gue Agak mengkritik sih Sebenarnya Keputusan dia ya Ini laga final Dia melakukan kesalahan Fatal Dan dia juga Harusnya Berterima kasih kepada Fernando Bener Bikin penalti ya Dan Kalau Kedepannya Menurut Deniz Ini tim Bisa Lolos gak Di kualifikasi Piala Asia Nis Tergantung lagi Persiapan ya Kalau semua pihak mendukung Baik lem Kalau federasi Dan berjalan dengan Mulus Gue rasa bisa lah Kita Bersaing ya Dan Seperti yang gue bilang juga Sintayong juga perlu Ada strategi-strategi lain Dan itu dilakukan tadi ya Bagaimana dia membuat strategi kejutan Dengan Mengcadarkan Yes Ramadhan Stroyer Tapi memang Nah itu Sananta juga Gue Melihat kok Dia jadi Apa Pendendang bebas kan Dua kali Walaupun Di bola Ditangkap sama lawang Kayak gitu Dan Dan dia sering juga kan Kalau Sintayong memodifikasi Pemainnya Yang dari Posisi aslinya Dimodifikasi Posisi lain Nah itu yang penting sih Dari Sintayong nanti Bagaimana dia Meramu tim dengan baik Kalau menurut gue Selama kita mendukung Ya gue yakin bisa bersaing Ya benar Betul Setuju juga Selama kita mendukung Selama prosesnya berjalan Dan kalau gue sih Masih Apa ya Gue masih setuju Sintayong adalah pelatih Tepat bagi timnas Karena pendekatan-pendekatan Dia udah beda lah Dari pelatih-pelatih Kita sebelumnya Dan Dia membawa efek positif Dari awal Dia langsung potong Generasi Dia langsung membuktikan Bahwa banyak nama baru Yang bisa dia bawa Ke timnas Seperti yang Dennis bilang tadi Kaliber pelatih Seperti dia Menukangi tim Di Piala Dunia Juga gak Gak beredar banyak ya Dan kalau yang gue denger Memang di Korea Selatan Banyak yang memantau Situasinya Kalau gue denger dari Temen di Media Korea Selatan Di sana Banyak yang memantau Situasi Shin Setelah kontraknya Kan nih jelang Abis ya pada akhir tahun Jadi kalau gue sih Berharap dia stay Gak tau kalau Dennis Gimana Kita lihat aja stay Karena Belum Mantas dihakimi Dengan turnamen Yang Kecil begini ya Kalau untuk turnamen Yang lebih besar Kayaknya Bisa dihakimi lah Piala FF Piala FF Piala FF yang senior Si Piala FF senior Kalau Gak beredar Bisa sih dihakimi Kalau bener gue Piala FF senior Dan Piala Asia juga ya Karena kita kan lolos Piala Asia Pali pertama Oke Segitu aja ya Singkat aja Sahabat Kompas.com Terima kasih Dennis Atas Masukan inputnya Dan sudut pandangnya Terima kasih juga Sahabat Kompas.com Kita dukung terus Timnas Indonesia ke depannya Semoga mereka akan Bisa lolos ya Kualifikasi Dari kualifikasi Piala Asia U23 Dan terus dukung Timnas dan Sahabat Kompas Indonesia Terima kasih Sahabat Kompas.com Bye